Intro Hai Yudh, jumpa lagi dalam acara YFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Hizkia Gunawan dalam buku Renungan Yudh for Christ dengan judul Menghargai Semua Orang berdasarkan 2 Raja-Raja 22 ayat 1-10 bersama saya Samuel Chris Pradita Mari sebelumnya kita menyatukan hati kita berdoa Hai Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami sebab kami meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hari-hari kami Untuk itu, ketika sebentar kami hendak mendengarkan, membaca, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi bagian dari pimpinan tangan Tuhan dalam kehidupan kami Untuk itu, biarlah roh kudus saja yang boleh menolong kami sehingga kami boleh menangkap firman Tuhan dan terlebih lagi menerapkannya dalam kesaharian kami Terima kasih Bapak, demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat perlindungan kita adalah 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-7 Saya akan bacakan bagi kita semua Tetapi tidak perlu diminta perlindungan kepada mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka sebab mereka bekerja dengan jujur Be for cars, make people Itulah prinsip kepemimpinan E.G. Toyota saat memimpin Toyota di era 1970-an Toyota sangat menghargai para pekerjaannya Kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup mereka sangat ia perhatikan Ia bahkan melibatkan para pekerja dalam pengambilan keputusan Gaya kepemimpinan inilah yang mengantarkan Toyota mencapai puncak kejayaannya Prinsip serupa, rampaknya dimiliki oleh Raja Yosya Raja Yehuda yang dikenal karena reformasi keagamaan yang ia lakukan Upanya ini dimuat saat Yosya meminta para pekerja memperbaiki kerusakan yang ada di baik Allah Permintaannya ini disertai dengan kebijakan tentang pengelolaan persembahan di baik Allah Yosya mempercayakan pengelolaan ini kepada para pekerja tersebut Karena kejujuran mereka, Yosya tidak meminta perhitungan mengenai uang yang mereka kelolaan Sikap ini menjadi bentuk penghargaan Yosya kepada para pekerja tersebut Penghargaan dan kepercayaan ini mendorong para pekerja untuk semakin bertanggung jawab terhadap tugas mereka Baid Allah berhasil diperbaiki dan gulungan-gulungan kita taurat yang sudah lama hilang pun ditemukan Sikap Yosya terhadap para pekerja baik Allah turut mempengharui terjadinya reformasi di Yehuda Youth, sikap menghargai orang lain adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan Kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang pada orang lain Apalagi pada mereka yang dianggap rendah karena latar belakang, pekerjaan, usia, dan pendidikan Di hadapan Tuhan, kedudukan kita sama sebagai ciptaannya Dan ia bisa memakai setiap orang untuk menjadi alatnya Mari kita berdoa Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan memberikan dalam hidup kami Untuk menjalankan peran-peran yang Tuhan hadirkan Menjadi alat di tangan Tuhan Ajarlah kami ya Bapak untuk selalu menyambut panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Agar kami boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan Ajar kami pulang untuk melihat sesama kami sebagai rekan sekerja kami Rekan sekerja Allah yang juga dipakai Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, bekerja sama, menghadapi segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kami Dan boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kami kembalikan sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak, demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Demikian rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!